kita mulai aja kayak ini ya oke kasihlah enggak oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan mahasiswa yang kalian bisa hadir waktunya sebentar untuk kegiatan malam ini kita akan membahas mata kuliah pengantara antropologi di modul keempat ya yaitu tentang etnografi sebelum masuk ke sana saya akan menjelaskan sedikit dulu biar pemahamannya memadai gitu ya untuk malam ini kita akan membahas tentang etnografi gitu sebelum masuk ke materi lebih jauh kita akan coba menelah dulu apa sih yang masuk dengan etnografi itu sendiri supaya nanti di materi ini selanjutnya sudah kita bisa tangkap gitu ya yang dimaksud dengan etnografi ini oh selamat menikmati sebelum masuk ke materi yang lebih dalam lagi kita akan menjelaskan sedikit apa yang masuk dengan etnografi ini gitu ya disini ada pengertian tentang etnografi dari beberapa sumber gitu ya nah salah satunya yang akan kita ambil definisi dari etnografi ini menurut ahlinya salah satunya adalah wall code 1977 jadi mempunyai pengertian adalah suatu bentuk metode khusus atau set metode yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk yang mempunyai kareksi tertentu ya termasuk partisipasi etnografi memahami dan mengikuti kehidupan sehari-hari dan seseorang dalam periode yang lama melihat apa yang terjadi mendengarkan apa yang dikatakan bertanya kepada mereka dan pada kenyataannya mengumpulkan data-data apa saja yang ada jadi disini secara gampangnya bahwa etnografi ini adalah satu bentuk cara khusus ya untuk melihat ya ataupun ingin mempunyai karakter tertentu ya dengan cara dia ikut masuk ke dalam satu kelompok supaya dia bisa memahami juga serta bisa melihat persekitaran di sana gitu ya dalam kehidupan sehari-harinya dan dia juga melakukan kayak semacam survei dan juga dengan hasil survei tadi artinya bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitaran sana untuk mendapatkan data apa yang dia pertanyakan tadi dan dikumpulkan nah ini bentuk etnografi ini gambarannya seperti itu ada juga ini menurut Richard dan kawan-kawan di 1985 ini ada satu bentuk pengertiannya ada juga yang mengatakan adalah kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat etnik misalnya tentang adat istiadat kebiasaan hukum seni religi bahasa bidang kajian yang sangat berdekatan dengan etnografi adalah etnologi yaitu kajian perbandingan tentang kebudayaan dari berbagai masyarakat atau kelompok gitu jadi dimaksud dengan etnografi ini adalah ini menurut Richard dan kawan-kawan jadi dia adalah semacam bentuk kajian tentang kehidupan dan kebudayaan yang ada di dalam satu masyarakat atau etnik gitu contohnya tentang adat istiadat kebiasaan hukum seni religi bahasa di samping itu juga bidang kajian ini ada yang berdekatan dengan etnografi adalah etnologi yaitu sebuah kajian perbandingan tentang kebudayaan dari berbagai masyarakat atau kelompok jadi secara gampangnya etnografi ini adalah yaitu tentang mempelajari kehidupan kita sehari-hari baik itu kebudayaan yang ada di masyarakat ataupun etnik jadi misalnya kita ingin mengetahui bagaimana kehidupan suku dayak dan sebagainya kita bisa terjun langsung melihat situasi kondisi yang ada di lapangannya dengan cara kegiatannya sehari-hari dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan baik itu dari segi adat budaya kebiasaan hukum dan sebagainya dan ini nanti akan dikumpulkan dalam suatu bentuk data yang tujuannya adalah untuk mendapatkan apa yang dia lihat dan dia rasakan pada saat melakukan proses etnografi ini nah disini dalam konsep etnografi yang kita akan bahas di malam ini adalah yaitu tentang konsep-konsepnya dimana kita juga bisa mempraktekan bagaimana teknik-teknik dalam proses etnografi tersebut disini gambarannya tidak terlalu panjang detail kita lihat di page kedua ini jadi disini kita akan mencoba untuk menjelaskan tentang konsep dan teknik dalam metode penelitian etnografi baik yang digunakan untuk mengkaji masyarakat sederhana ataupun juga masyarakat yang kompleks nah disini salah satunya yang pertama adalah menyebutkan pengertian etnografi yang kedua juga menjelaskan sejarah munculnya metode penelitian etnografi yang ketiga menjelaskan disertai dengan contoh penjelasan fokus dari penelitian etnografi yang keempat juga menjelaskan bagaimana mekanisme penelitian etnografi tersebut yang kelima yaitu menjelaskan bagaimana posisi dan tugas peneliti ketika melakukan penelitian etnografi dan yang keenam juga menjelaskan serta disertai dengan contoh penjelasan tentang hakikat file works yang ketujuh disini juga menjelaskan serta disertai dengan contoh penjelasan tentang report ataupun rapot ataupun hasil yang ke delapan ini menyebutkan konsep-konsep yang digunakan dalam sebuah penelitian etnografi yang sembilan menjelaskan disertai dengan contoh penjelasan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian etnografi tersebut nah yang kesepuluh disini yaitu menyebutkan karakteristik dari tingkatan etnografi yang sebelas menyebutkan disertai dengan contoh-contoh dan penjelasan teknik-teknik penelitian etnografi dari rangkaian ini kita juga belajar bagaimana step by stepnya untuk proses etnografi tersebut disini juga di 13 di 12 ini menjelaskan teknik-teknik pada saat penelitian etnografi juga menjelaskan evolusi dalam etnografi tersebut yang ke-14 menjelaskan bagaimana kultur share pada masyarakat sederhana dan masyarakat kompleks yang ke-15 juga menjelaskan tentang kultur skin yang ke-16 juga menyebutkan daftar kultur skinnya yang ke-17 menjelaskan teknik penelitian etnografi pada masyarakat kompleks yang ke-18 menjelaskan teknik survei yang ke-19 disini menyebutkan beberapa penelitian jaringan sosial dari beberapa ahli dan yang terakhir adalah menjelaskan analisa jaringan sosial dan ini kita akan coba lupa satu-satu dengan cara pemahaman saya mudah-mudahan bisa diterima oke yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian apa namanya konsep dan tekniknya dulu disini etnografi ini kita sudah jelaskan tentang pengertiannya itu bahwa dalam konsep seperti ini ada pendekatan ilmu sosial yang lajim kita ketahui adalah pendekatan secara kuantitatif dan juga kualitatif ini dalam bentuk metode penelitian dua-dua ini itu akan dipakai terus baik itu secara pendekatan kuantitatif ataupun juga kualitatif khususnya di prodi sosiologi ini juga akan dibahas secara terpisah yaitu metode penelitian secara kuantitatif dan juga kualitatif akan tetapi dari fakultas-fakultas yang lain baik itu ekonomi ataupun yang lain juga sebenarnya ada di dalam mata kuliah tertentu yang membahas tentang penelitian kualitatif dan kualitatif ini nah disini yang kita akan jelaskan adalah sebelumnya kita juga telah membahas apa sih yang tadi etnografi tersebut kita sudah jelaskan bahwa etnografi tersebut adalah satu kajian tentang kehidupan dan kebudayaan di dalam suatu masyarakat ataupun etnik itu gambaran tentang etnografi sekarang disini ada pengertian tentang etnografi dan file works kita akan lihat nah disini dilihat bahwa pengertian etnografi ini berasal dari bahasa Yunani kuno atau etnos yang berarti bangsa dan grafi yang berarti deskripsi atau pelukisan jadi secara gambarannya bahwa etnografi ini adalah melihat kehidupan secara hari-hari dan kita bangun kayak bentuk karangan kayak gitu ya dideskripsikan bahwa seolah-olah kita membuat satu cerita itu seperti kisah nyata dan apa adanya dan dibagikan kepada orang lain nah gambarannya seperti itu ya walaupun mereka itu juga tidak pernah terjun langsung ke dalam satu komunitas masyarakat tertentu tapi yang si pelaku ini artinya yang menceritakan kepada orang lain itu dia akan mengemas cerita atau pengalamannya dia artinya disini pengalaman dia bisa melihat mempelajar dan sebagainya mendeskripsikan artinya kalau disini menjelaskan sejelas-jelasnya sesuai dengan faktanya gambarannya seperti itu nah kegiatan untuk menurut kecini gerat bahwa kegiatan etnografi ini sudah dilakukan sudah lama dilakukan bahkan sebelum antropologi ada sebagai satu cabang ilmu kegiatan ini dilakukan dalam bentuk catatan-catatan perjalanan para pelaut dagang bangsa Eropa Barat dan mereka sebelum era modern hari ini dan masa lampau mereka sudah mencatat dalam setiap perjalanan mereka dikemas dalam satu bentuk naskah dan ini nanti secara khusus dikaji dalam satu cabang ilmu tersendiri nah disini yang dimaksud dengan etnografi ini adalah satu suatu penjelajahan ambisius ke dalam dunia interaksi sosial yang sangat komplek yang memakan waktu berhari-hari hal ini disebabkan karena sifatnya yang holistik tersebut maka penelitian etnografi berusaha untuk dapat mencakup sebanyak mungkin wilayah dari kebudayaan dan sub-kebudayaan yang dikaji sebagai mana yang disebutkan menurut sepuluh terutama tentang perubahan sendiri nah ini salah satu bentuk pengertian etnografi menurut Kocodiningrat bahwa suatu penjelajahan ambisius dalam dunia interaksi sosial yang sangat komplek yang memakan waktu berhari-hari bisa sampai tahunan dan sebagainya hal ini karena disebabkan sifatnya yang holistik maka penelitian etnografi ini berusaha untuk dapat mencakup sebanyak mungkin wilayah kajiannya ya terutama dalam kebudayaan sub-kebudayaannya yang dikaji dan juga menurut Kocodiningrat ini beberapa kajiannya mulai dari cara meliputinya lokasinya lingkungan alamnya dan demografi asal-masal daerah dan ini akan dikaji semua sehingga membutuhkan proses yang waktu yang lama karena dia akan melihat bagaimana sistemnya itu berjalan terus bagaimana lokasi lingkungan alamnya dengan topografi dan sebagainya dan ini dikaji semua akan tetapi disini juga setiap para peneliti juga mempunyai fokus perhatian tentu ada peneliti misalnya terkait dengan sistem religi jadi setiap peneliti ini juga masing-masing punya konsep dan cara yang mereka inginkan apa melihat dari sistem ekonominya ataupun juga asal-muasal sejarah suku bangsa tersebut ataupun juga dari segi bahasanya dapat dari mana nah ini tergantung si peneliti ini melihat fokusnya akan dimana yang akan diperapkan sedangkan sedangkan untuk yang lain-lainnya itu sebagai unsur hanya sebagai pelengkap untuk si peneliti tadi nah ini pengertian etnografi ini secara umum tapi pandangan tadi kalau saya jelaskan awal itu etnografi menurut Richard itu satu bentuk kajian tentang kehidupan jadi kalau kita mengkaji tentang kehidupan berarti kan banyak sub-sub yang akan kita pelajari mulai dari cara bergaulnya cara berbahasanya agamanya situasinya dan sebagainya gambarannya seperti itu nah jadi ini ada satu bentuk kajian dimana menurut Patrick Patrick peneliti cukup mengambil satu tema khusus mengingat bahwa apa yang dikategorikan sebagai masyarakat primitif jadi tidak melihat semuanya jadi cuman hanya satu yang temanya yang diambil sebagai bentuk kajiannya nah disini si peneliti berusaha mencakup sebanyak mungkin aspek-aspek kebudayaan masyarakat yang ada di dalam konteks dari masyarakat primitif tersebut disini punya pengertian bahwa masyarakat tersebut bersifat terisolir tidak ada hubungan dengan luaran yang akhirnya tersembunyi terisolir maka ini kajiannya seperti ini nah ini yang diambil si peneliti seluas-luas aspek-aspek kebudayaan masyarakat apa yang dilakukan oleh masyarakat primitif tadi yang jelas dimana bahwa peneliti etnografi merupakan suatu penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan kebudayaan artinya disini adalah menjelaskan tentang kebudayaan itu yang mencakup kajian tentang nilai dan peranata pada masyarakat yang dikili dalam konteks ini bahwa para peneliti sendiri muncul ketika dirasakan adanya kebutuhan akan teknik penggalian data pada masyarakat yang tidak terlalu terdiferensiasi dan mempunyai karakter sebudaya yang cenderung lebih seragam ataupun bisa diistilahkan masyarakat sederhana nah disini si peneliti mencoba untuk masuk ke dalam penelitian tersebut ini lebih kepada masyarakat sederhana nah dalam konteks seperti ini ini ada proses pada masyarakat ini peneliti dituntut untuk menjalani proses enkulturasi yaitu dimana proses mempelajari kebudayaan oleh seseorang ini yang sebut dengan enkulturasi nah dengan demikian mekanisme seperti ini khususnya bagi peneliti penografi adalah dengan cara penelitian tinggal bersama dengan subjek atau kelompok masyarakat yang dia kaji jadi si peneliti ini datang ke satu tempat ataupun ke satu wilayah ataupun ke satu suku untuk mempelajari kebudayaan tersebut si peneliti harus datang langsung dan tinggal dan merasakan dengan subjek kelompok masyarakat yang dia kaji dan dikenal dalam bentuk konteks ini orang si peneliti ini masuk ke dalam satu lingkungan untuk mempelajari tentang kebudayaan dan ini prosesnya ini yang sebut dengan enkulturasi jadi dari penjelasan tadi kita sudah mulai melihat ataupun sedikit ada pemahaman tentang etnografi tersebut dengan kata lain dengan cara dia tinggal dia juga bisa merasakan kehidupan yang dia pada masyarakat tersebut dan dia juga bisa merasakan dan bisa melihat secara langsung maka peneliti menjadi mudah untuk mempelajari kebudayaan masyarakat yang ditelitnya maka secara tidak langsung peneliti ini dapat dengan mudah yang mempelajari kebudayaan-kebudayaan masyarakat yang ditelitinya tadi sehingga si peneliti menjadi mudah dalam menggali data sebab pada diri informer akan tumbuh rasa kepercayaan kepada peneliti lebih mudah mengetahui apa yang menjadi maksud tujuan dan keinginan si peneliti jadi dengan cara si peneliti ini masuk ke dalam satu komunitas ataupun satu kelompok secara tidak langsung dia mempermudah pengambilan informasi dari beberapa sumber sebagai media kajiannya untuk di peneliti disini salah satu contohnya jadi dia masuk ke dalam satu kedai saat yang sangat jauh misalkan dan dia coba untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat tersebut untuk mempermudahkan dia mendapatkan data-data yang si peneliti inginkan dengan cara melihat dengan pakaian bahasa dan sebagainya dan ini butuh waktu proses lama tidak sehari dua hari karena yang dikajikan banyak disini disini anda juga bisa search di google bagaimana contoh penelitian etnografi ini anda bisa membaca buku dari antropolog misalnya panen lontar gitu ya dari James G. Fox atau Taruna Samoa nah dari disini kita bisa dalam bukunya mereka menceritakan bagaimana proses penelitian etnografi tersebut mereka lakukan jadi dalam buku ini dia menceritakan semua bagaimana metode ataupun cara pada penelitiannya dan dia dirangkai dengan kata-kata yang mendeskripsikan seolah-olah si pembaca juga merasakan bagaimana dia terjun langsung dalam satu komunitas dan kelompoknya untuk mendapatkan hasil data-data yang si penelitiannya inginkan jadi seperti itu jadi secara tidak langsung kita akan terbawa situasi dan apa perasaan kita bahwa saya seolah-olah juga datang ke tempat itu padahal kita hanya sebagai membaca itu di sini yang harus dimengerti benar adalah bahwa si peneliti etnografi ini berada di posisi sebagai orang yang sedang melakukan penelitian tetapi dia tidak sebenarnya bukan berada pada posisi orang yang sedang mengkaji orang atau studying studying people jadi dia tidak itu melainkan orang yang sedang belajar dari orang lain atau learning from people nah hal ini karena tugasnya untuk mendeskripsikan kebudayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk memahami cara hidup kelompok masyarakat dari sudut pandang masyarakat itu sendiri jadi dia datang melihat merasakan memperhatikan dia melihat kehidupan masyarakat tersebut dari sudut pandang masyarakat itu sendiri nah karena si peneliti ini juga salah satu bentuk anggota masyarakat jadi dia masuk ke dalam komunitas masyarakat itu sendiri dan dia bukan sebagai mengkaji studying the people artinya bukan melihat seorang itu baik tidak ataupun juga learning from people gitu jadi dia hanya sebagai anggota masyarakat terjun ke dalam masyarakat untuk melihat situasi tentang bagaimana kehidupan mereka baik itu kebudayaan dan sebagainya nah ini yang mereka dapatkan dari hasil penelitian etnografi ini karena bentuk etnografi ini lebih mengarah ke kebudayaannya jadi kita sepakat bahwa menurut Richard dan kawan-kawan di tahun 1985 bahwa etnografi ini adalah satu bentuk kajian tentang kehidupan dan kebudayaan dalam satu masyarakat ataupun etnik artinya kan kebudayaan ini kan luas maknanya gitu tentang kehidupan nah ke dalam kehidupan ini kan mulai dari cara bercatat tanam berburu terus bagaimana dengan kehidupan religinya bagaimana tentang komunikasinya dan ini dikaji semua dikeliti dikelah gitu ya dan kebudayaan pada lingkungan masyarakat ataupun etnik jadi bisa dilihat dalam konteks suku bangsa ataupun daerah dan sebagainya ataupun juga berdasarkan komunitas masyarakat tertentu yang ada di daerah daerah anda bisa saja contohnya datang ke satu tempat nah kita datang kita melihat ini juga ada kajian-kajiannya ada konsep-konsepnya yang harus kita ikuti supaya mempermudahkan proses menghasilkan data dan nanti akan disampaikan ke orang lain nah disini bahwa si peneliti etnografi ini mempunyai tugas dari peneliti adalah mendiskripsikan kebudayaan masyarakat maka si Peter Mann ini berpendapat bahwa etnografi ini bukan hanya sekedar ilmu melainkan juga seni tentang mendiskripsikan satu kelompok atau kebudayaan ini sudah jelas ya disini artinya menjelaskan kembali kebudayaan itu kebudayaan masyarakat maka Peter Mann ini berpendapat bahwa menurutnya etnografi bukan hanya sekedar ilmu ilmu melainkan juga tentang seni cara mendiskripsikan suatu kelompok atau kebudayaan dalam hal ini dikarenakan seorang peneliti etnografis harus dapat menulis cerita tentang kelompok masyarakat yang masyarakat yang dikaji tidak hanya akurat tapi juga harus enak dibaca jadi dia melihat masuk ke dalam satu tempat komunitas terus dia menceritakan kembali ke orang lain dalam bentuk tulisan dengan mudah dipahami dan alurnya juga bagus enak dibaca seolah-olah jadi nanti kita membacanya juga seolah-olah juga mengikuti alur cerita itu dan masuk ke dalam situasi apa yang dirasakan oleh si peneliti etnografi ini jadi disini ada penjelasan bahwa seorang peneliti etnografi adalah selayak seperti penulis novel yang handal jadi seperti itu gambarannya bahkan juga menurut Peter Peter Mann ini selayak seorang wartawan dia harus memuancari sejumlah orang mereview mencatat sebuah jadi ibaratnya seperti itu jadi seorang ibarat seorang wartawan yang datang ke satu tempat dia mencoba mencari sejumlah orang untuk mendapatkan data mereview catat-catat yang bertimbang sebagainya opini dari berbagai pihak dan nanti dan dia menuliskan cerita ini dan dibagikan ke publik untuk dibaca jadi gambarnya seperti itu dalam konsep penelitian etnografi ketika memasuki lapangan penelitian artinya yang tempat subjek yang kita ambil itu maka si peneliti harus bersikap terbuka artinya an open mind tetapi tidak berarti pemikirannya kosong atau sama sekali sebelum menanyakan pertanyaan yang pertama kali peneliti etnografi harus sudah mempunyai rumusan masalah yang tidak dikelitinya jadi dia konsep dulu apa saja yang akan dia dikeliti supaya nanti dalam prosesnya itu mempermudah dan ini juga nanti ada dalam teknik-teknik dalam mendapatkan informasi tersebut entah itu surpay dan sebagainya juga kurang lebih mengarah ke sini dan juga harus di rumusan terlebih dahulu dan pertanyaan-pertanyaannya juga tidak memiliki dua jawaban yang ganda artinya cukup satu dan juga pertanyaan-pertanyaannya itu juga tidak terlalu panjang dan akhirnya membingungkan ini dalam konsep penelitian secara kuantitatif itu itu tidak diperbolehkan sebagai mencari informasi untuk mendapatkan pertanyaan itu dia tidak boleh pertanyaan itu memiliki dua makna jawaban yang berbeda-beda dia harus satu dan itu dan mudah dipahami oleh pembeli jawaban tentang pertanyaan tersebut jadi Anda coba bisa lihat dalam isi surpay jawabannya akan singkat tidak ada dicangka lagi dengan jawaban-jawaban yang lain jadi disini ya nah disini disini juga menganalisis dan menginterpretasikan data yang yang nantinya diperoleh rencana penelitian yang sudah matang teknik pengumpulan data yang digunakan alat menganalisis juga penelitian dan gaya penulisan yang baik jadi disini kita akan lihat bahwa jelaskan mengapa penelitian antropologi menggunakan pendekatan etrografi nah disini sudah sudah jelas ya artinya secara gambar tujuannya yaitu untuk mendapatkan informasi-informasi tentang dari antropologi itu berdasarkan dari kehidupan mereka sehari-hari nah disini juga penelitian lapangan atau filework ini etrografi masyarakat perlunya penelitian lapangan atau filework dengan peneliti sebagai instrumen utamanya di dalam penelitian etrografi filework ini adalah jantungnya penelitian selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati nah disini nah disini jadi yang dimaksud dengan filework ini adalah jantungnya penelitian disini seorang peneliti akan memperkuat hipotesanya walaupun hipotesanya ini bersifat pentatik artinya dapat berubah setiap saat nah dalam melakukan filework ini si peneliti si peneliti memulai si peneliti memulai dengan survei untuk mencari elemen-elemen dasar dari subjek penelitiannya seperti bahasa lokal hubungan terabatan data sejarah setelah struktur dan fungsinya dari kebudayaan subjek penelitian tersebutnya nah disini dalam konteks filework ini adalah jantungnya penelitian maka walaupun hipotesanya masih bisa berubah setiap saat gitu ya nah dalam melakukan filework ini si peneliti juga memulai dengan survei yang mempelajari elemen-elemen dasar subjek penelitiannya nah seperti tentang bahasa lokal yang jela yang dipergunakan terus hubungan keterabatan satu dengan yang lainnya gitu ya terus apa namanya sejarahnya kenapa bisa ada di kawasan sini ataupun kenapa bisa muncul ini dan sebagainya ini salah satu bentuk dasar utama dan ibarat kata ini sebagai jantungnya penelitian ini yang sebut dengan filework tadi sambil melakukan teknik survei jadi gambarannya seperti itulah maka dengan konsep survei tadi dia bisa mengetahui asal-usul dari wilayah ini gitu kan terus data juga bisa banyak terus juga bisa mengetahui bahasanya ini dari mana kan juga setiap daerah kan masing-masing juga punya punya bahasa yang terkadang sebagai contoh saja di daerah saya itu semua notabene adalah bahasa Sunda tapi di dalam tengah-tengah ini diaktif dengan beberapa usah mata kok ada bahasa Jawa ini bisa kita kaji kita bisa lihat gitu ya ini datangnya dari mana struktur sejarahnya bagaimana urutan-urutannya seperti apa nanti kita bisa melihat ke arah mana ini salah satu bentuk survei tadi disini sebenarnya hanya sebagai norma yang berlaku dalam aktivitas misalkan survei-survei tadi gitu ya jadi ada etika dan norma kalau dari teknik survei sih tidak terlalu banyak yang dikaji karena survei itu kita bisa lihat sendiri salah satunya ciri khasnya yaitu pertanyaannya tidak menyulitkan terhadap hasil jawabannya gitu dan simple gitu dan tidak berulang-ulang ini salah satu bentuk survei itu seperti itu dalam konsep elemen penting dari filebox ini adalah mengamati bertanya yaitu wawancara dan juga menuliskan apa yang dilihat dan didengar ini penting dalam konsep filebox itu sendiri jadi dengan tanya seperti wawancara ini kan juga bisa dengan survei metodenya bisa dengan survei terus juga menulis apa yang dia lihat dan dia dengar dari hasil tercakapan atau pembincangan di sekitarannya ini salah satu bentuk elemen penting dalam proses filebox itu sendiri jadi mudah dipahami disini gambarannya adalah bagaimana apa saja yang harus dilakukan peneliti ketika dia sedang melaksanakan filebox tadi gambarannya kita ketemu ini maksudnya berarti Anda sudah memahami tentang isi materi yang kedua ini adalah konsep dan teknik etnografi di dalam etnografi ini juga ada konsep yang harus kita ketahui yang pertama disini ada filebox yaitu jantung dari penelitian etnografi maka konsep yang dijadikan acuan dalam penelitian etnografi adalah elemen fundamental dari penelitian tersebut melalui pengalaman dalam melakukan penelitian etnografi maka konsep-konsep ini secara otomatis akan menentukan peneliti mengembang strategi penelitiannya dan juga melakukan dan perilakunya selama melakukan penelitian di lapangan konsep-konsep ini yang dimaksud adalah pertama adalah kebudayaan karena ini adalah etnografi ini lebih kepada fundamental kebudayaan karena dalam pengertian awal sudah jelas bahwa etnografi ini adalah satu bentuk tajian tentang kehidupan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat ataupun juga etnografi nah disini fundamentalnya apa yaitu tentang kebudayaan konsep etnografi yang sifatnya luas definisi tentang kebudayaan biasanya dibedakan ke dalam dua kelompok secara perspektif besar yaitu perspektif materialisme dan idealisme kalau kita melihat perspektif materialisme ini melihat kebudayaan sebagai tingkah laku manusia kedua bahwa penganut spektif materialisme mengartikan budaya sebagai sejumlah pola tingkah laku adat isti ada pandangan hidup yang diobservasi dari sebuah kelompok sosial ini gambarannya seperti ini jadi kita sudah cukup paham ya bagaimana tentang fundamental dari konsep etnografi tersebut itu kita bisa lihat disini ada satu contoh bahwa bagaimana kebudayaan masyarakat tersebut bekerja artinya contohnya apabila kita mengamati masyarakat Jawa maka akan terlihat adanya penggunaan nama suami di belakang nama seperti istri seperti tin suharto nama suami untuk menyebut nama istri di belakang anak seperti katili jiwo adi wyono karena ayah dan kakek anak tersebut bernama wyono jadi ada sakut-sakutnya penggunaan nama-nama ini bukan sesuatu yang tanpa makna tetapi lebih jauh penggunaan nama ini mengisyaratkan sesuatu yaitu bahwa struktur sosial pada masyarakat Jawa menempatkan laki-laki sebagai penguasa atau pemimpin jadi kayak ada marganya gitu ya kalau di daerah Batak juga marganya sama kalau di daerah Jawa penggunaan nama ayah ataupun kakeknya ini sebagai satu lambang bahwa ini struktur sosial pada masyarakat Jawa mengidentikan laki-laki ini sebagai pengusaha atau pemimpin ini gambarannya seperti ini jadi konsep yang pertama itu tadi konsep fundamental dari etnografi tersebut nah yang kedua yaitu perspektif holistik yang dimaksud penelitian menggunakan cara holistik itu yaitu untuk memperoleh gambaran tentang komprehensif tentang kelompok masyarakat yang ditelitinya orientasi holistik ini memaksa peneliti untuk melihat gejala sosial yang ditelitinya sejauh melampaui kerangka budaya maupun kejadian atau event yang ditelitinya untuk peneliti etnografi ini harus bisa menggambarkan tentang menyebabkan mahasiswa harus mengeluarkan biaya yang agak banyak disini bisa ditelusuri jalan lagi politik ekonomi yang dilihat dari sini misalnya ketika Boleslau melakukan penelitian tentang kegiatan perdagangan pada masyarakat Triogen ini Malaysia yang Malaysia yang disajikan dalam bukunya yang berjudul Argonus of the Western Pacific dia tidak hanya mengkaji tentang aktivitas ekonomi masyarakat terubian kelebihan juga mengkaji tentang upacara ritual atau aspek religinya nah disini dia bisa melihat apa artinya hal-hal yang di luar ini ya kita bisa lihat disini secara holistik itu dia harus melihat kita lihat peneliti harus bisa melihat gejala-gejala sosial yang ditelitinya jauh melampaui kerangka budaya maupun kejadian eventnya jadi dia harus bisa melihat apa saja yang menjadi tanda-tanda dalam satu bentuk penelitiannya baik yang dia kaji dan juga diteliti maka dalam konsep ini khususnya tentang perspektif holistik ini dicontohkan sebagai bentuk kajian yang melihat dari apa yang dia dilihat seperti tadi yang dilihat ekonominya religinya di luar kajiannya juga tentang sistem dan subsistemnya pada kelompok antara berbagai sistem dengan subsistem yang ada dalam kelompok masyarakat ini yang dipeliti oleh karena itu dalam konsep penelitian etnografi mempunyai orientasi holistik maka peneliti ini membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan berbagai macam data agar dapat menggambarkan keadaan sosial sebagaimana adanya disamping itu bahwa waktu yang lama si peneliti etnografi juga membutuhkan metode dan hipotesis yang beraneka atau sebut dengan multiple hypotesis and metode yang C ini adalah konteksualisasi dimaksud dari konteksualisasi adalah penempatan observasi pada perspektif yang luas jadi disini observasi pada suatu masalah menuntut observasi pada beberapa aspek yang relevan menghindari kesalahan dalam melihat permasalahan sebagai contohnya saya sedang melakukan penelitian tentang mengapa mahasiswa sangat pasif dalam mengikuti tutorial ekonomi maka saya tidak hanya mengobservasi aktivitas tutorial mahasiswa dan juga melakukan konsep wawancara dengan para mahasiswa saja melainkan juga elemen-elemen lainnya dari hasil observasi tadi saya menemukan bahwa ternyata website UT sulit untuk diakses melalui internet dari luar karena lama dan kadang-kadang gagal hal ini menyebabkan mahasiswa menjadi frustasi dan mungkin menyebabkan mahasiswa harus mengeluarkan biaya yang agak banyak dalam konteks penelusuran tadi saya selanjutnya menemukan bahwa ternyata UT menggunakan perangkat yang kurang canggih ketidakmampuan UT menerapkan perangkat yang canggih dikarenakan subsidi pemerintah untuk pengadaan peralatan tersebut banyak dikurangi pengurangan subsidi ini ternyata berhubung dengan penggunaan anggaran negara yang lebih dikutub berat pada pengilihan keamanan pasar reformasi nah disini kita akan melihat bahwa observasi saya tentang atlet elektronik ini mahasiswa UT berhubung dengan penggunaan anggaran negara artinya terkait dengan konteks yang lebih luas secara konteks sesualisasi ini yang menjadi sangat berfungsi untuk melihat permasalahan secara benar sehingga solusi ditawaran pun tidak salah sasaran nah jadi kita sudah bisa melihat ya artinya kita dalam satu konteks tertentu kita butuh observasi melihat memperhatikan tapi juga kita melakukan wawancara lagi dengan pihak yang berkaitan mungkin dengan mahasiswanya dengan yang lainnya dengan yang lainnya ternyata ada hubung kaitnya tentang kenapa terjadi seperti ini nah kita juga bisa menyimpulkan solusi-solusi apa yang harus diterapkan dalam permasalahan tadi dan ini bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari kita misalkan kenapa sesuatu apa kenapa bisa lambat kita lihat apa permasalahannya terus bagaimana nanti metodinya nanti bagaimana cara penelitian jadi kita dapat kesimpulan semua kita juga bisa mendapatkan data yang lewat maka dengan data-data itu kita bisa melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan tapi sehingga kita bisa keluar dari permasalahan yang ini gambarannya seperti itu nah yang selanjutnya ini adalah perspektif emics nah yang dimaksud perspektif emics ini yaitu cara pandang tentang realita yang berasal dari orang dalam atau insider jadi intisari dari penelitian etnografi perspektif orang dalam realita ini merupakan instrumen yang untuk memahami dan mendeskripsi secara akurat situasi subjek penelitiannya jadi ini adalah si pelaku dalam satu bentuk konteks masyarakat itu sendiri ya jadi mungkin orang yang dituaka dalam komunitas tersebut dan kita menanya ke orang itu nah ini orang dalamnya jadi dia memahami tentang realita kehidupannya sebetulnya sehingga kita mendapatkan dan bisa mendapatkan mendeskripsi secara akurat situasi dari pelaku subjek penelitiannya jadi kalau kita datang ke satu tempat atau etnis kita cari orang yang mempunyai apa artinya yang orang dalamnya yang betul-betul memahami semuanya kita dapat mendapatkan informasi dari orang tersebut sebagai bentuk cara pandang tentang realita yang berasal dari orang dalamnya ini gambaran tentang perspektif etnik setelah 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 perspektif etik disini kita lihat bahwa perspektif etik ini berasal dari sudut pandang ilmuwan sosial sehubungan dengan perspektif ini peneliti etnografi terbagi ke dalam dua kelompok satu pihak cenderung menyandarkan kajiannya pada perspektif emik dan menggunakan perspektif ideasional dan penomenologi dalam analisisnya sedangkan pihak yang lain cenderung menyandarkan kajiannya pada perspektif etik dan menggunakan perspektif materialisme dan positifistik pada analisanya ini nah itu dua bentuk perspektif etik gitu ya yang setelah adalah non-judgmental orientation dan disini kita bisa lihat pengertiannya dalam satu penelitian sosial dituntut agar data yang dikumpulkan palit dan terhindar dari pengaruh yang tidak diperlukan sehingga dengan hal ini tidak ada namanya non-judgmental atau orientasi menolong peneliti etnografi untuk terhindar dari pembuatan penilai yang tidak tepat dan tidak akurat tentang apa yang telah mereka observasi disini ya pengertiannya untuk itu peneliti tidak boleh membuat penilaian yang sifatnya personal jadi menjudgment orang jadi dilihat kalau peneliti itu bukan melihat kepada bentuk satu orangnya tapi kan keseluruhannya bukan kepada individunya ini konsepnya sitarah sana disini bahwa si peneliti harus berusaha melihat budaya yang ditelitinya tanpa harus membuat penilaian tentang praktek-praktek budaya yang asing baginya yaitu bagi peneliti mungkin bersifat irasional mungkin di luar pemikirannya dia tapi dia harus kaji juga gitu contohnya apabila Anda berasal dari kalangan kelompok religius melakukan penelitian tentang praktek prostitusi untuk mendapatkan data yang paling maka Anda tidak boleh membuat penilaian sifatnya personal atas praktek-praktek prostitusi tersebut Anda tidak boleh mengeluarkan pernyataan dosa atas dasar pandangan dan keyakinan terhadap praktek-praktek tersebut Anda harus menggali data dengan bersandaran pada dari sudut pandang orang-orang yang terlibat dalam praktek prostitusi gambarannya sudah bisa ditangkap kalau kita mengkaji tentang permasalahan ini kita tidak juga harus menceramahi ini dosa dan sebagainya karena yang dilihat bukan itunya tapi kan yang dilihat disini adalah tentang kajian yang dia kaji terutama oleh si penditi ini nah seterusnya disini ada perbedaan inter dan interbudaya disini bahwa etnografi penelitian etnografi adalah bahwa kelompok penelitian etnografi dapat menghasilkan strotip kelompok kebudayaan dan kebudayaan bagaimana kita ketahui bahwa antropologi berasal dari catatan perjalanan petualang tentang kebudayaan bangsa lain di Eropa dan Amerika nah catatan ini termasuk ketagori etnografi ternyata banyak menyimpan perilaku entonsirisme sehingga menghasilkan strotip bahwa bangsa lain di luar bangsa Eropa dianggap masih melakukan praktek barbarian atau masih belum beradab nah untuk menghindari munculnya strotip tersebut maka peneliti harus mengolah seluruh informasi hasil pengamatannya dan wawancara teori-teori dan pola-pola muncul selama penelitian secara akurat jadi banyak kajian-kajian lagi bahwa menyatakan di luar negara Eropa dan Amerika masih bersifat barbara tapi juga dibutuhkan untuk menghindari stigma itu dibutuhkan peneliti harus mengolah seluruh informasi dari hasil pengamatannya dari hasil wawancara tersebut yang muncul selama penelitian secara akurat agar dapat dihasilkan esensi dari sebuah kebudayaan tersebut di sini kita bisa lihat tentang perkawinan antara masyarakat Menangkabau dengan masyarakat Batak sedangkan di lain pihak perbedaan intra kebudayaan yang sering terlewatkan misalnya ketika itu kita melihat meneliti tentang hak untuk dipilih dalam satu milah umum kita juga mengeksplor tentang bagaimana mekanisme pencalonannya maka setiap ataupun siapa yang mendanai siapa tapi tidak menaruh perhatian pada aspirasi para waria tentang hak untuk dipilih tersebut sehubungan dengan status jenis kelamin mereka di sini lebih kepada perbedaannya nah di sini juga ada tentang struktur dan fungsi struktur dan fungsi ini adalah satu bentuk konsep yang biasanya ada pada penelitian tentang organisasi sosial gitu nah struktur mengacu kepada kontrikulgerasi susunan kelompok misalnya struktur keberan kekerabatan di orang Tapanuli struktur politik pada masyarakat Bali dan lain-lain fungsi ini mengacu pada hubungan sosial dari anggota-anggota kelompoknya kebanyakan kelompok masyarakat mempunyai struktur internal yang teridentifikasi dan menetapkan serangkaian normal hubungan sosial mengatur tingkah laku warganya nah dalam hal ini si peneliti juga khususnya etnografi harus mendeskripsikan struktur dari organisasi sosial yang berhubung fungsi yang ada dalam organisasi sosial untuk menjelaskan bagaimana sisi sosial budaya bekerja contohnya kita meneliti tentang hukum waris pada masyarakat Minangkabau maka harus mendeskripsikan struktur keterabatan masyarakat tersebut nah untuk itu kita harus mengumpulkan data tentang status dan peran seseorang dalam keluarga dalam kerabatnya sehingga sistem sapaan yang digunakan dan informasi relevan hingga relevan yang lainnya agar kita dapat membangun struktur keterabatan masyarakat Minangkabau tersebut selanjutnya kita harus menjelaskan misalnya hubungan fungsional antara hak waris dengan status keluarga dalam keluarga jadi lebih kepada struktur fungsinya kalau di Batak juga sama di Bali juga sama terus di daerah yang bermarga dan biasanya seperti ini dan ini fungsinya untuk disini juga terlihat bahwa fungsi mengacu kepada hubungan sosial diantara anggota-anggota kelompoknya berarti ada satu satu kelompok bersamaan dan juga disini kebanyakan kelompok masyarakat mempunyai struktur internal yang teridentifikasi dan menetapkan serangkaian normal hubungan sosial untuk mengatur tingkah laku warganya artinya masing-masing warga klan dan sebagainya ini salah satu bentuk untuk pengaturan dalam masyarakat simbol dan ritual disini juga bahwa simbol adalah satu bentuk ekspresi dari artamakna yang menimbulkan perasaan dan pemikiran kuat simbol itu sendiri adalah bagian dari kehidupan seri-hari misalnya mobil BMW menyimpulkan ini simbol kayaan yang bukan kemakmuran dan selangkaian seperti itu ritual sendiri disini lebih kepada hal ini dikarenakan simbol adalah bagian dari ritual sedangkan ritual adalah pola-pola tingkah laku simbolik yang memerankan baik bagian kehidupan yang sifatnya maupun yang propan misalnya pengibaran bendera merah putih setiap tanggal 17 Agustus yang menyimpulkan terbebasnya Indonesia dari penjajahan adalah merupakan ritual ritual simbol juga menolong peneliti dalam melakukan pengamanan pengamatan dengan menyediakan perangka untuk mengklasifikasikan dan mengetes gurusasian tingkah laku misalnya melalui simbol tanda VIP dalam ruang-ruang ketunjukan dan bisa mengklasifikasikan siapa-siapa saja masyarakat yang termasuk ke dalam kelas sosial tinggi dan ini sebagai salah satu bentuk simbol dan ritualnya disini ada kajian makro dan mikro kajian ini ruang lingkup kajiannya pemilihan teori digunakan pada penentuan masalah yang akan dikaji apakah kajian tersebut bersifat mikro dan juga makro kajian ini kajian mikro adalah pandangan yang dekat atau cost of view atas suatu unit sosial yang kecil atau aktivitas yang dapat diindikasi dalam unit sosial tersebut contohnya kajian mikro ini adalah kajian tentang hubungan sosial yang terjalin antara dokter dan pasien mikro nah sedangkan disini juga ada kajian tentang bagaimana jarak fisik ini jarak fisik didefinisikan secara sosial diantara orang-orang yang punya lingkungan sosial yang berbeda-beda sedangkan kinesis ini adalah kajian tentang bahasa tubuh atau body language di lain pihak kajian makro berfokus pada gambaran yang besar di dalam antropologi gambaran yang besar ini dapat meliputi sebuah sekolah dalam hubungan dengan sistem yang lebih luas misalnya dengan kebijakan pembina tentang pendidikan ini cara makronya selanjutnya adalah operasionalisme konsep yang dimaksud dengan pilot adalah operasionalisme operasionalisme ini secara sederhana diartikan sebagai pendefinisian atau istilah dalam metode pengujian disini berarti ketika kita menempatkan suatu pernyataan maka kita butuh melakukan berbagai pengujian atas pernyataan tersebut pengujian ini bisa dilakukan melalui pengajuan berbagai pertanyaan yang relevan contohnya ketika kita menyatakan bahwa akibat model kampanye yang merakyat maka dukungan sebagian besar rakyat Indonesia kepada SBY untuk menjadi presiden Indonesia yang ke-6 meningkat dapat diuji melalui pertanyaan-pertanyaan berikut apa yang maksud dengan dukungan bagaimana dukungan yang meningkat ini diukur terus sebagai sebagian besar itu seberapa banyak dan pertanyaan-pertanyaan lainnya dalam operasionalisme ini dalam perlok sendiri mempunyai fungsi untuk menguji dan memaksa kita untuk menjadi jujur pada diri kita sendiri juga pengujian kan maka harus diujikan lagi pengujian atas berbagai pernyataan yang kita buat menunjukkan bagaimana upaya kita selama penelitian untuk bisa menyajikan data yang valid dan akurat nah disini dalam penerapan ini jelaskan penerapan berbagai konsep penerapan dalam kegiatan penelitian ini konsep-konsepnya maka setelah tidak langsung Anda juga memahami isi modul ini nah selanjutnya disini ada teknik juga ya teknik etnografi nah teknik ini digunakan dalam penelitian ada juga perdomannya sekarang kita akan menguraikan teknik penelitian apa saja yang dipakai dalam penelitian etnografi ini menurut konrad kotak ya 1991 223 nah karakteristik dari teknik lapangan dalam etnografi menuruti hal-hal sebagai berikut yang satu yang pertama adalah pengamatan yang bersifat langsung dan dari tangan pertama terhadap perilaku harian termasuk dalamnya observasi-partisipasi percakapan yang berbentuk bermacam-macam bisa berulang Pak Brolan kak itu screen-nya itu hilang hilang gak kok hilang ya share screen-nya oke nah disini ada teknik etnografi teknik-teknik ini menurut konrad ini ada beberapa karakteristik yang pertama melalui pengamatan kedua melalui percakapan yang ketiga jadwal wawancara untuk meyakinkan bahwa informasi yang sifatnya lengkap yang ke empat ini adalah metode genealogy yang kelima pekerjaan detail dengan informan yang lebih bagus tepat ini wawancara nah seterusnya disini ada observasi pengamatan nah karena disini adalah format pengamatan itu observasi maka dalam metode penelitian etnografi ini pengamatan dibutuhkan dalam rangka untuk memahami apa yang dilakukan masyarakat yang dia diteliti boleh dari peranata sosialnya terus bagian penting dalam masyarakat dan dia harus diamati ini pengamatan secara observasi sehingga dalam proses tadi kita juga bisa mendapatkan informasi yang lebih valid nah disini disini juga dibahas bahwa peneliti etnografi bekerja dengan orang-orang dan tidak bekerja di laboratorium karena bentuk dari etnografi ini adalah tebing pelapangan bukan dalam satu ruangan jadi faktanya seperti itu nah disini juga dalam melakukan pengamatan disini ya konservasi ini dibutuhkan kontak atau hubungan yang dekat dan lama antara pendeliti dengan subjek yang dipeliti nah kontak dan pengamatan ini bisa dimulai dengan cara mengajukan pertanyaan yang sifatnya pertanyaan pengantar artinya bukan sebuah wawancara yang berstruktur misalnya anda bisa menanyakan kepada informan saya ingin menumpang ke belakang dimana letak kamar kecil atau pertanyaan dimana saya bisa membeli proko dengan ini artinya tidak harus struktur ya ini salah satu bentuk pengamatan nah seterusnya disini ada percakapan atau wawancara nah dalam setiap partisipasi dalam kehidupan lokal berarti peneliti harus khususnya ya di etnografi ini secara konsisten bercakap-cakap dengan orang-orang yang mengajukan pertanyaan tentang apa yang diamatinya disini kemampuan berbahasa menjadi penting walaupun kehadiran penerjemah bisa menutupi kekurangan peneliti dalam berbahasa tetapi kemampuan berbahasa peneliti sangat ditekankan nah dalam hal ini supaya agar si peneliti bisa memahami dan menginterpretasikan apa yang diusahkan oleh informannya secara langsung informasi yang diperoleh tadi peneliti benar-benar dari informan bukan hasil interpretasi dari penerjemah jadi harus si penelit ini harus benar-benar paham tentang bahasa yang ada di kajinya kalau bisa membahas tentang kutubah bahasa Sunda misalkan kita harus bisa supaya lebih mempermudahkan tanpa harus pengulangan dari si penerjemah jadi kayak kesannya itu dapat nah disini juga terdapat dua tahapan dalam penelitian dalam bahasa lapangan pertama penamaannya itu peneliti menanyakan nama dari objek-objek yang ada di sekitarnya ini kenapa terkasih nama ini apa yang menghitung kaitannya kedua peneliti mengajukan pertanyaan yang lebih kompleks untuk memahami jawaban jadi kita kita udah sepakat bahwa kemarin berbahasa peneliti sudah cukup maka peneliti akan dapat mengambil tempat di bidang di dalam acara bidang-bidang para warganya jadi si peneliti harus harus mempunyai kemampuan berbahasa yang memumpuni khususnya dalam konteks penelitian dalam satu kelompok masyarakat tersebut jadi kalau kita meneliti tentang suku Badu yang minimal kita harus menguasai tentang perbahasa-bahasa yang ada di sekitaran sana supaya kita dapat mempermudah wawancara tadi dan juga dapat bisa berbidang-bidang secara langsung dengan para warganya gambarnya seperti ini selanjutnya bahwa wawancara informal ini adalah wawancara yang sangat lajim dalam etnografi dalam bentuknya percakapan biasa akan tetapi dalam wawancara informal ini agenda penelitian tetap ada di dalam walaupun tidak dinyatakan secara eksplisif dalam wawancara informal sangat penting untuk mengetahui apa yang dikaitkan oleh informal dengan demikian kita dapat diketahui makna dari keberayaan masyarakat yang kita kaji nah selanjutnya ada jenis wawancara lain yaitu jenisnya adalah restropektif yaitu dalam berupa wawancara yang berstruktur semistruktur maupun informal peneliti menggunakan wawancara restropektif ini adalah dalam rangka merekonstruksikan masa lalu dalam wawancara restropektif ini informan diminta untuk menjelaskan tentang pengalaman sejarahnya yang dia alami jadi bertanya sejarah sebelumnya bagaimana ini sebagai bentuk untuk mendapatkan informasi yang akurat supaya informasi yang didapatkan tidak selalu akurat maka teknik seperti ini perlu diterapkan teknik triangulasi yaitu informasi yang telah mendapatkan didapatkan tersebut diperbandingkan antara lain dengan informasi dari informan lainnya dari hasil pengamatan penelitian dan penjelasan ahli jadi digabungan dengan hasil dari informan-informan yang lainnya ini adalah satu bentuk bagiannya ini bisa kita pelajari ini untuk mendapatkan jadi materi etnografi ini seolah-olah kita menjadi seorang peneliti datang ke satu tempat ke satu wilayah kita mencoba melakukan penelitian dengan konsep-konsep yang ada dalam modul ini disini dalam metode penelitian etnografi wawancara dilakukan secara tetap buka disini sambil melakukan wawancara peneliti juga harus mencatat body language dari orang-orang yang diwawancarainya seterusnya adalah metode genealogy yaitu metode genealogy metode ini dikembangkan dalam rangka keperluan antropologi meneliti tentang prinsip-prinsip kekerabatan keturunan perkawinan merupakan bangunan sosial dari masyarakat non-industri nah hal ini karena warga masyarakat non-industri kebudayaan membangun hubungan sosial dengan cara kekerabatan sehingga masyarakat dikelasifikan ke dalam masyarakat atas dasar kekerabatan nah ini sebenarnya bisa kita kaji maka dalam satu wilayah terkencil biasanya mereka ini adalah satu keturunan masih dalam lingkungan saudara dan kekerabatan beda dengan masyarakat yang industri industri itu artinya masyarakat yang sudah modern dan sudah jauh pemikirannya seperti hari ini maka kekerabatnya berbeda-beda karena sudah menyilang kalau di non-industri ini kalau kita lihat di masyarakat kebesaan di lingkungan maka semuanya juga masih dalam konteks berdasarkan kekerabatan entah perkawinan dengan keluarga ini dan keluarga ini padahal mereka satu lingkungan kekerabatan ini sebut dengan metodologi genologi maka dengan teknik ini kita bisa melihat susunan pranatanya yang dibangun dalam masyarakat itu sendiri dilihat dari bentuk genealoginya ini bagiannya kita panggil saja ini nah ini bagian kekerabatan itu dia saling berhubung kait ya dengan satu dengan yang lainnya selanjutnya adalah metode life history nah metode life history ini digunakan peneliti untuk mendeskripsikan bagaimana reaksi individu terhadap perubahan yang terjadi pada masyarakat apa yang dibersikap penerima menolak atau apa sumbangan yang diberikan serubungan dengan perubahan tersebut peneliti menggunakan metode ini biasanya didasari atas tertarikan pada seorang yang dianggapnya banyak terkait dengan tema penelitian yang dilakukannya jadi kalau dari istilahnya jadi tentang sejarah kehidupannya dia ya maka ini akan jadi kajian nah jadi dengan demikian informasi yang didapatkan melalui metode ini yaitu dalam life history ini tidak selalu bersepat akurat karena sifatnya yang personal tetapi bagaimanapun juga dalam data life history ini tetap berharga karena catatan ini menggambarkan persepsi individu tentang masa lalu cara pandang yang unik kakasan tentang bagaimana informan berpikir dan bagaimana nilai-nilai personal dan kultur membentuk persepsi tentang masa lalu tersebut melalui metode ini kita juga bisa menjelaskan bagaimana seseorang melihat dunia menggambarkan personal ini memberikan gambaran yang sepatnya integrasi tentang kebudayaan dari subjek penelitian perhatikan ilustrasi di bawah ini ini salah satu bentuknya ini salah satu bentuk dari life story ini jadi intinya si peneliti ini akan mengambil metode sesuai dengan kajiannya dan ada sesuatu hal menarik maka diambillah sejarah kehidupannya itu kepada seimpur men ini walaupun terkadang hasilnya tidak begitu akurat tapi banyak data-data yang dia diambil selanjutnya adalah free ranking holistic investigation jadi secara terasional peneliti intografi disyaratkan untuk meneliti kebudayaan di luar kebudayaan secara bulat dan utuh atau paling tidak mampu yang bisa dikerjakannya untuk bisa mengetahui tujuan holistik tersebut maka peneliti mengadopti strategi free ranking kita akan lihat mengumpulkan data dalam hal ini peneliti berpindah dari satu setting ke setting lainnya dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari satu subjek ke subjek lainnya supaya dapat menggambarkan tentang totalitas dan antar keterhubungan antara semua elemen yang ada di dalam masyarakat jadi disini secara tidak langsung kita juga bisa mampu menjelaskan bagaimana peranan teknik-teknik etologi dalam suatu penelitian ini tajian-tajiannya jadi tinggal mempelajari tentang konsep-konsepnya kira-kira dari penjelasan tadi ini ada yang mau disampaikan atau mau didiskusikan kalau saya sejauh ini bisa nangkep semuanya gak sesulit kayak filsafat sosial kalau yang ini ya betul filsafat itu memang butuh daya nalar yang jauh karena kita melatih cara berpikir sebenarnya kalau ini lebih kepada penelitian observasi sulpek metode-metodenya karena ini tempatnya kan ilmiah maka dibutuhkan kajian-kajian yang ilmiah juga padahal secara tidak langsung kajian-kajian seperti ini adalah satu bentuk teori positifisme kalau di luar logikanya dia gak masuk maka dibutuhkan kajian yang seperti ini selanjutnya bahwa penelitian etnografi dalam masyarakat kompleks kita akan dilihat ternyata dalam realitanya evolusi dalam etnografi ini mengalami perkembangan yang sangat pesat penelitian etnografi atau penelitian dalam bidang antropologi tidak lagi hanya menjadikan masyarakat primitif sebagai subjek penelitiannya akan tetapi juga masyarakat kompleks sudah menjadi kajiannya maka dengan teknik yang sifatnya klasik harus dikembangkan yang tadinya modelnya seperti itu maka dikembangkan dengan berbagai cara ini berupa cerita saja ini terima kasih nah dengan adanya evolusi dalam penelitian etnografi yaitu pada priori dimana penelitian etnografi juga dilakukan untuk mengkaji masyarakat yang kompleks maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan mengingat bagian yang pun juga dalam karakteristik dari masyarakat tradisional dengan masyarakat kompleks itu berbeda kita bisa lihat bahwa di sini pada dasarnya anggota masyarakat kompleks itu tidak berbagi kebudayaan yang sama dengan anggota yang lainnya karena kebudayaan tidak berintegrasi ke dalam pandangan hidup total mereka contohnya ketika tidak bisa menemukan apa itu kebudayaan di Jakarta kebudayaan Betawi bukan representasi dari kebudayaan Jakarta karena orang Betawi tidak berbagi kebudayaan dengan orang Jawa karena masing-masing punya kultur dan cara kebudayaannya jadi tidak bisa merepresentasikan bahwa dari kebudayaan Jakarta itu ya di daerah Betawi nah di sini juga orang Betawi tidak berkebudayaan dengan orang Jawa orang Padang dan lain sebagainya sebaliknya yang sama-sama tinggal di Jakarta dengan demikian tidak ada kebudayaan yang terintegrasi dalam pandangan hidup orang-orang tinggal di Jakarta ini secara total yang ada adalah kelompok-kelompok kebudayaan nah dalam hal ini berbeda dengan pengertian kebudayaan selama ini yang dipahami yaitu kebudayaan sebagai sesuatu sesuatu yang dibagi di dalam kelompok dan sesuatu yang menintegrasikan pandangan total masyarakat nah ini lebih kepada masyarakat sederhana ya kan disini sudah lihat bahwa pemahaman kebudayaan seperti ini hanya dapat kita temukan pada masyarakat sederhana yang mempunyai karakteristik kepadatan kecil dan cenderung bersifat homogen artinya ada satu kesamaan sehingga ketika peneliti melakukan penelitian pada masyarakat sederhana maka pengetahuan kebudayaan yang ditemukan bisa dikatakan sama ya artinya seluruhnya sama sedangkan kalau kita dalam masyarakat komplek pasti akan berbeda karena sakupannya sudah luas nah disini akan bisa lihat ini ada satu bentuk kajian dimana antropologi pada masyarakat kompleks bisa dilakukan pada sebuah supermarket ibaratnya supermarket sendiri ini merupakan sebuah kultur sken yang di dalamnya terdapat kebudayaan perilaku sistem nilai dan norma kita bisa lihat juga oleh karena banyak kelompok kebudayaan yang ada pada masyarakat kompleks maka peneliti meneliti masyarakat kompleks akan melalui penelitian dari satu atau lebih kultur sken kultur sken ini sendiri diartikan sebagai informasi yang dibagikan oleh dua orang atau lebih yang menemiskan beberapa aspek dari pengalaman mereka menurut Sprintly kultur sken ini berhubungan erat dengan situasi sosial saat ini yaitu rekrutan sosial yang menjadikan masalah adalah bukan dalam hal menemukan satu kultur sken mengeliminasi sejumlah kultur sken yang ada satu cara yang paling bagus menemukan dan menentukan kultur skennya adalah dengan cara Anda berkeliling kota untuk melihat situasi yang ada dalam hal ini kita bisa memuat banyak kultur sken yang bisa Anda kaji secara etnografi di satu sisi tentukan satu kultur sken yang memang perlu untuk ditaji ini kepada masyarakat kompleks bisa dilihat apa yang akan kita menjadikan satu bentuk modelnya mungkin di terminal mungkin dalam kawasan perdagangan dan sebagainya ini salah satu bentuk skennya jadi nanti kita bisa dilihat kenapa bisa ada di sini apa yang melakar belakang dan sebagainya ini salah satu bentuk bagiannya kenapa dikasih nama ini apa yang hubungannya itu luas sekali tidak kepada bentuk yang tradisional tadi di sini Anda bisa jadikan sebagai fokus penelitian salah satu bentuk ini ada satu kultur sken yang saya ambil dari beberapa buku James Esprely dan David Mike Gerdy ini yang berjudul The Culture Experience Ethnography in Complex Society di sini ada tentang berber shop di sana ada berber customer alkohol dan sebagainya juga ada super market ada manager ada kasir ada stock boy carry out boy customer butter shopnya juga ada health food store nya presentatory disini juga banyak bersamaan ini bisa dalam bentuk kajian kajian salah satu bentuk dari jadi fokusnya yang akan kita kaji dengan kata lain dengan kata lain bahwa kultur sken sken ini yang kita tebutkan tadi di atas merupakan contoh dari mana Anda bisa memulai mencari fokus penelitiannya sebagai contoh ketika Anda sedang berkeliling kota Anda bisa melihat komplek perumahan real estate yang baru dibuka atau baru dibangun dan sebagainya ini sebagai satu bentuk contoh dari kultur sken ini sebagai fokus penelitiannya apa yang kita akan mau tentu saja dalam kultur sken ini sebagaimana yang dimukan oleh spread ini tidak sama tandaannya dengan kultur sken yang ada di lingkungan Anda jadi bisa berbeda nah disini kita bisa menguraikan gambar-gambaran tadi perkembangan evolusi dalam atau berarti berdasarkan kekuatan dan kelemahannya nah disini ada lagi sebut dengan teknik antropologi dalam penelitian pada masyarakat kompleks sebagaimana yang dilakukan oleh Brunislau dan Malesuki ini di antropolo-antropolo sejamannya telah memberikan sumbangan yang sama beragat tentang bagaimana melakukan sebuah penelitian etnografi sifat kompleks ini dalam bukunya berjudul antropologi menurut Malesuki mampu melakukan kajian yang sifatnya holistik dikarenakan masyarakat yang menyesuaikan pendidikannya adalah masyarakat tribal atau suku yang bersifat homogen dimana wilayah geografinya tidak terlalu luas sehingga peneliti bisa mengunjungi semua desa selama melakukan penelitian dengan demikian peneliti mampu melakukan kajiannya arti kata lain bahwa Malesuki telah mampu mendeskripsikan masyarakat terubian ini kekuluhan terubian ini di atas beberapa desa sedangkan disini dalam dengan demikian kotak tidak mampu untuk melakukan kunjungan ke semua berhasil ini nama orang kotak ini walaupun demikian oleh karena itu warga desa RMB termasuk kecil dan sistem sosialnya tidak terlalu kompleks maka kotak masih dapat mengenal warga desa tersebut tetapi jelasnya kajian tentang masyarakat desa RMB tetap membuatnya tidak mampu untuk menggambarkan Brazil sebagai keseluruhan karena terlalu kuas dan kompleks sebagian dengan penelitian pada masyarakat RMB ini merupakan bagian dari masyarakat Brasil dia berkata bahwa penelitian harus merupakan bagian dari program penelitian yang lebih besar tentang masyarakat Brazil dalam rangka penelitian pada masyarakat kompleks ini satu cara yang bisa digunakan melakukan serangkaian penelitian komunitas itu dengan melakukan serangkaian penelitian komunitas secara kelompok Kak sebentar bertanya perbedaan antara masyarakat industri dengan masyarakat kompleks itu apa ya Kak? itu sebenarnya sama sih ya jadi kalau masyarakat industri ini kan lebih kepada tentang modernisasi jadi kalau kita bicara tentang masyarakat industri maka secara gambarannya kita berbicara tentang masyarakat modern kalau kita bicara tentang masyarakat sederhana yaitu masyarakat yang belum ada industriisasi dan belum modern jadi ibarat kata di jaman primitif terus masih kebudayaan masih terbelakang itu bisa dikatakan sebagai satu bentuk masyarakat sederhana dan sifatnya masih dalam satu kesatuan kesamaan kebudayaan kalau kita sudah bicara tentang masyarakat industri ya pasti bicara tentang masyarakat modern disana kebudayaannya sudah beraneka ragam dengan urbannya dan sebagainya bercampur baur maka dalam konteks seperti ini yang tadi kita bahas itu bahwa kalau kita bicara tentang kebudayaan Jakarta maka kita tidak bisa memperepitasikan bahwa kebudayaan Jakarta ini adalah kebudayaan Betawi karena pada dasarnya kalau kita bicara tentang masyarakat modern khususnya kompleks ini kebudayaan itu kan tidak bisa berbaur dengan kebudayaan yang lain masih-masih juga punya kebudayaan maka cara yang paling gampang itu adalah dengan sistem pengkelompokan jadi gambarnya jadi kalau masalah bicara tentang masyarakat industri dan masyarakat kompleks itu ada kesamaan cuman beda cara penyampaiannya aja sih tapi artinya ya arahnya kesana masyarakat yang sifatnya jauh dari modernisasi kayak gampang aja siap oke lanjut nah disini juga bahwa sehubungan dengan penelitian etnografi pada masyarakat kompleks peneliti meneliti suatu kelompok yang bermasyarakat selamat Nah, di sini para peneliti yang meneliti suatu kelompok masyarakat yang berada dalam masyarakat yang lebih besar. Dalam memahami betul bahwa masyarakat yang ditelitinya tersebut tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan sosialnya. Jadi dalam kita melihat kelompok itu dan penelitiannya kita tidak boleh melepaskan tentang lingkungan sosialnya. Oleh karena itu pada beberapa aspek kajiannya dibutuhkan teknik pengambilan penggalian data yang sifatnya meluas. Di sini antropologi memulai menggunakan campuran antara metode etnografi dengan elemen-lemen dari survei. Misalnya ketika ahli antropologi meneliti tentang dukungan pesantren teks terhadap partai X dalam pemiliu 2004. Maka dengan beberapa, maka dia merasa perlu untuk melakukan survei tentang konstituen dari partai X tersebut pada skala nasional untuk mengetahui kekuatan dari partai tersebut. Maka dengan teknik survei ini sendiri merupakan teknik yang menggali data di dasaran pada sampling, questioner, dan analisis statistik. Contohnya untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana, berapa presentasinya. Maka kajian-kajian ini akan selalu terus ada. Sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh survei. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, di sini ada penelitian etografi pada masyarakat komplek diadopsi pada penelitian survei mengumumkan perbedaan kedua jenis penelitian sebut sebagai berikut. Di dalam penelitian survei, subjek kajian biasanya adalah sampel yang diseleksi. Sedangkan pada penelitian etnografi, subjek kajiannya adalah kelompok masyarakat. Ini menurut kontrak kontak, diistilahkan sebagai komunitas yang berfungsi sebagai fungsional community. Sedangkan dalam penelitian etnografi, melakukan kerja di lapangan, serta dalam rangka rapor penelitian mengembangkan kontak personal dan persahabatan dengan subjek kajiannya. Dengan demikian, kehadiran secara fisik dari peneliti etnografi sangat penting. Peneliti adalah instrumen penelitian yang utama. Sementara itu seringkali peneliti survei tidak perlu mengembangkan kontak personal dengan responden pada peneliti survei yang biasa menyewa seorang untuk menjadi asisten dalam rangka pengumpulan data. Di sini peneliti juga harus memahami informasi yang seringkali harus menaruh minat yang besar pada posisi informasi tersebut dalam keseluruhan lingkungan sosialnya. Juga di sini ada peneliti survei cenderung bekerja pada masyarakat modern, di mana kebanyakan warganya adalah melek, huruf, sehingga memungkinkan responden mampu mengisi kustioner yang mereka ajukan. Sementara penelitian etnografi cenderung bekerja pada masyarakat buta huruf atau masyarakat primitif. Akan tetapi kecenderungan ini tidak selaku berlaku demikian. Dikarenakan penelitian survei mempunyai kecenderungan bekerja di dalam kelompok masyarakat yang besar dan heterogen, kalau survei itu cenderungannya bekerja dalam satu kelompok masyarakat yang besar dan bermacam-macam heterogen, dan dengan demikian, sampel dan probabilitasnya maka hasil penelitian ini harus dianalisa secara statistik. Dilihat pihak, di lain pihak, dikarenakan penelitian etnografi ini dilakukan pada kelompok masyarakat yang kecil dan homogen, maka peneliti etnografi tidak perlu lagi melakukan pengetahuan statistik yang mendalam. Maka, kalau kita belajar tentang pengantar statistik, kan ini harus diujikan kembali ya. Kalau yang ikutin pengantar statistik, kan ini harus diujikan kembali. Ini kan hasil dari data sampel tadi. Sampel A ini dalam bentuknya seperti ini, maka kita olah dalam bentuk statistik hasilnya seperti ini. Nah, dari penelitian ini dilihatnya hasil statistiknya bagaimana dari sampel-sampel tadi. Nah, berbeda dengan penelitian berdasarkan etnografi. Ini tidak perlu lagi di pengujian statistik di dalamnya. Maka sampai kapanpun, statistik akan terus berjalan terus ya, karena merupakan satu kajian keilmuan untuk pembuktian seterusnya bagaimana hasil-hasil yang dilakukan dalam konsep penelitian-penelitian tadi. Bahkan sudah menjadi kajian ilmu itu sendiri ya, kalau yang ikutin pengantar statistik, itu nanti ketemu juga secara gambarannya seperti itu. Jadi dengan demikian, kita bisa mengetahui teknik yang digunakan untuk meneliti masyarakat yang kompleks. Untuk awal, khususnya pengantar statistik, ya masih konsepnya pada hitung-hitungan dasar ya. Aduh, susah banget itu, Pak. Rumus semua. Matematika deh, benar. Gitu. Jadi, itu kan hasil dari sampel-sampel yang ada, dituarkan dalam satu bentuk ini, dan dia memang ada rumusnya tersendiri. Nah, itu akan hasilnya. Dan ini akan dianalisis. Jadi berdasarkan data ini, ini loh hasilnya. Dan kita bisa melihat dari hasil statistik itu, kita mau ngapain seterusnya. Karena dengan hasil statistik itu, secara tidak langsung, sudah bisa mewakili untuk sekian jawaban-jawaban itu sudah ada di sana semua. Apa yang akan kita lakukan. Maka butuh statistik, butuh pengujian, butuh analisis, dan sebagainya. Maka analisis itu juga ditambilkan dalam bentuk angka statistik-statistiknya. Berapa presentasinya, berapa ini, dan sebagainya. Statis itu memang sulit. Yang saran saya sih, lebih banyak latihan. Jadi, jangan banyak di teori. Jadi, banyak latihan, Google, dan sebagainya. Nanti ketemu. Jadi, ada contoh soal kita pelajari. Biasanya sih, dapat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada jaringan sosial bersifat personal. Secara sosial didasarkan pada metode lapangan dan dapat digunakan dimanapun jaringan sosial mempunyai fokus pada orang tertentu yang mempertimbangkan di mana, mengapa, dan bagaimana mereka berhubungan satu dengan yang lain. Terkadang, jaringan personal dapat diperbandingkan juga, dapat dibuat generalisasi tentang jaringan-jaringan yang penting pada setting sosial yang tertentu. Menurut asumsi analisis jaringan sosial, setiap orang mempunyai serangkaian hubungan terlalu tertentu dengan orang lain, baik yang dasar pada kepentingan ekonomi, sosial, politik, ataupun agama. Di sini, kita bisa lihat bahwa orang-orang yang orang-orang lain yang disebut sebagai jaringan personalnya atau his and her personal network, beberapa orang mempunyai jaringan yang luas dan dengan berbagai macam tipe hubungan daripada orang lainnya. Ukuran luas jaringan ini sangat menolong antropolog dalam melakukan identifikasi ketujuan komunitas. Di sini, kita bisa lihat bahwa peneliti etnografi pertama kali menggunakan analisis jaringan sosial ini untuk mempelajari lingkungan ketetanggaan pada masyarakat Eropa. Jadi, saya ingin mengeceknya ya. Kita bisa lihat. Selanjutnya di sini ada beberapa macam kita bedakan ke dalam dua tipe jaringan sosial, yaitu menurut kotaks ya, yaitu padat, ketat, atau close, client, and network yang merupakan karakteristik dari masyarakat kebiasaan dan masyarakat non-industri, di mana beberapa teman, tetangga, dan saudara dari seseorang saling mengenal satu sama lain. Jadi, padat, ketat, close, need, and network. Kedua, jarang, longgar, lost, need, and network yang merupakan karakteristik dari masyarakat kekotaan dan masyarakat kompleks, di mana seseorang yang mengenal orang lainnya tetapi tidak mengenal teman tetangga dan saudara dari kenalan tersebut. Berarti sudah ada mulai gambaran ya. Kalau kita di desa, ya kita kenal dengan teman itu, bahkan saudara juga dari orang ini, kita kenal semua. Dan mereka bisa kenal satu dengan yang lain. Kalau di kota, di sini artinya gini ya, bahwa di mana seorang yang mengenal orang lain tetapi tidak mengenal temannya. Saya kenal dengan seseorang dan temannya itu dia juga saya nggak tahu. Tapi kalau di desa sudah tahu, oh temannya, temannya si ini. Tapi teman ini, ya temannya si ini juga. Karena saya berhubungan. Ini juga secara tidak langsung arahnya kepada proses padat dan ketat ini ya. Khususnya di masyarakat pedesaan atau masyarakat non-industri. Sehubungan dengan dua tipe jaringan sosial ini, peneliti etnografi yang dilakukan oleh Carol Stuck pada masyarakat berukuran sedang di American Midwest menemukan bahwa crossnet network juga eksis pada settingan perkotaan saat ini. Kita bisa tahu lah dengan situasi kondisi saat ini di perkotaan. Jadi saya kenal dengan temannya, tapi temennya dia itu juga saya nggak kenal. Tapi kalau di desa ya kenal. Jadi itulah ciri dari network. Buah. Buah. Terima kasih. Nah, di sini adalah ahli lain yang juga menerapkan pendekatan analisis sebagai jaringan sosialnya, yaitu Elizabeth Bot, antropolog dari Inggris ini. Bot menerapkan konsep jaringan sosial untuk menganalisis kekerabatan masyarakat kota di Inggris, yaitu untuk meneliti interaksi keluarga atau warganya dengan sekolah, umat gereja, organisasi buruh, partai politik, dan sebagainya. Di pihak lain, AC Mayer menggunakan pendekatan analisis jaringan sosial untuk meneliti proses politik yang terjadi di Deva atau di India. Berdasarkan hasil penelitiannya, Mayer memunculkan konsep lapangan interaksi atau file field of the interaction. Dalam kerangka acuan untuk interaksi ini, lapangan interaksi mengacu pada pengertian interaksi seorang dengan orang lainnya, mempunyai kesamaan, kedudukan, dan juga jarak tempat tinggal keberdekatan. Jadi tempat tinggalnya berdekatan. Mereka ini sering bergaul untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, misalnya upacara perkawinan, arisan, dan sebagainya. Ini lebih kepada konsep lapangan interaksi. Sebagai gambaran tentang penelitian jaringan sosial ini, perhatikan ilustrasi berikut yang saya ambil dari tesis Yulia Budiwati yang berjul dengan jaringan sosial pesantren. Nah, kajian khusus mengenai pembentukan dan pemanfaatan hubungan-hubungan sosial pesantren, alhammedia, sawangan, depok, dalam meraka, mengembangkan diri. Nah, ini bisa dilihat, ngebaca-baca tesis-tesis ini. Nah, dari gambaran tadi, kita juga sudah mulai memahami tentang jaringan sosial yang kita miliki ini, dan juga bisa menjelaskan tentang dasar kepentingan apa Anda membangun jaringan sosial ini. Jadi, dengan demikian, sedikit banyaknya dari materi ini kita sudah mulai memahami. Jadi, gambaran-gambaran ini, bila perlu untuk mengkaji lagi, Anda tinggal konsep seperti ini, kita uraikan dengan bahasa kita sendiri supaya melatih kemampuan menganalisis cara pandang Anda dari modul ini. Dan saya lihat, kajian dari pengantar antropologi yang ada di kampus-kampus yang lain, itu berbeda ya. Tapi mata kuliah yang lain ada yang sama. Tapi materi pengantar sosial budaya ini berbeda. Tapi padahal intinya sama. Di bab ke sini, itu tentang kemasyarakatan di kampus-kampus yang lain itu ya. Mengkajinya kemasyarakatan. Bukan kepada bentuk dari etnografi ini sendiri. Nah, jadi di sini, untuk membantu kemampuan Anda mengasah kembali, Anda bisa melakukan pengertian ini. Apa yang dimaksud dengan metode etnografi diterangkan dengan penelitian pada masyarakat kompleks. Nah, jadi Anda tinggal ulangkan kembali dengan bahasa-bahasa Anda dan nanti garis besarnya Anda bisa lihat di tempat jawaban yang sudah ada. Nah, untuk metode seperti ini, bagi mahasiswa baru ataupun yang belum memahaminya, jangan coba lihat jawabannya dulu. Kalau lihat jawabannya dulu, enggak. Jadi harus kemampuan kita dulu di asah, nanti baru lihat jawabannya, nanti sejauh mana hasil jawaban itu sendiri. Apa memang sudah pas, ataupun kurang, secara garis besar SI itu pasti akan ketemu. Maka disitulah butuh analisis kita melatih. Apalagi dalam konsep kedepannya, kita kan ujungnya ke uas ya. Kalau berdasarkan kepernik, uasnya itu adalah THM. Maka mulai hari ini, bagi mahasiswa-asiswa, kita sudah mulai mengkaji. Dan jangan coba-coba Google Paste. Masalah nilai jawaban, saya rasa, selama mengikuti kaedah-kaedah yang saya terapkan, bedah analisis, ya alhamdulillah nilainya pas-pasan gitu ya. Jadi enggak copy paste, enggak apa, enggak sama dengan orang lain, kebakaran sama. Walaupun isi jawabannya hampir semua sama. Nah, di sini kita jelasin bahwa masyarakat kompleks itu adalah masyarakat yang mempunyai karakter terbuka, besar dan cenderung heterogen. Nah, ini lebih identik dengan perkotaan. Iya, masyarakat kompleks. Atau sebedingan masyarakat industri. Nah, dengan demikian, maka kebudayaan masyarakat kompleks ini tidak mewakili cara panah hidup total warganya. Karena kan besar, terbuka oleh siapapun ada, dan sebagainya. Ini kayaknya modul, Pak, ini habis ya? Iya, Kak. Nanti modul lima. Saya rasa cukup sampai di sini dulu, kemahaparan saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Sedikit banyaknya membantu dalam memahami isi materi ini. Kira-kira sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan? Atau mau bertanya? Silahkan ada yang mau ditanyakan? Atau mau disampaikan? Atau belum ditutup?